Karena sebentar lagi mau bulan ramadhan yuk bikin es kekinian yang super duper seger banget dan yang pasti rasanya itu juga enak banget Hai assalamualaikum Nah di video kali ini aku mau bikin es kekinian dengan bahan yang sangat ekonomis ya teman-teman Ini sangat cocok banget dijadikan ide jualan ataupun dibuat menu takjil saat ramadhan nanti Mau tau apa aja bahannya dan gimana cara buatnya langsung aja yuk ikuti videonya sampai selesai Jangan disekip-sekip semoga resepnya bermanfaat Langkah pertama kita siapkan panci kemudian kita masukkan sekitar 2 bungkus nutrijel ini aku pakai yang rasa melon Lalu kita masukkan juga sekitar 6 sendok makan gula pasir kalau teman-teman suka lebih manis bisa ditambah ya untuk takaran gulanya Lanjut kita tambahkan juga sejumput garam kalau udah kita duaduk sebentar aja sampai tercampur rata Nah setelah rata kayak gini kemudian kita tambahkan 800 ml air setelah itu tambahkan juga dengan pewarna makanan disini aku tambahkan dengan warna Setelah itu kita adu-adu kembali sampai benar-benar tercampur rata atau kita masa sampai si adonannya ini mendidih Nah jika dirasa ini udah mendidih kemudian kita matikan dulu untuk api kompornya lalu kita adu-adu sebentar aja sampai uap panasnya ini agak berkurang Oh ya teman-teman jangan lupa juga kita tambahkan dengan fruity ajitnya ya setelah itu kita adu-adu kembali hingga rata Oke untuk langkah yang berikutnya disini aku udah siapkan wadah sekarang langsung aja kita tuang semua adonan ke dalam wadah kayak gini Lalu untuk adonannya ini kita sisikan terlebih dahulu atau kita tunggu sampai benar-benar dingin atau sampai setia Dan untuk langkah yang selanjutnya atau untuk tahap yang kedua kita siapkan panci kemudian kita masukkan 1 bungkus nutrijel jinjau Tambahkan juga dengan sejumput garam 6 sendok makan gula pasir untuk takaran gulanya sesuaikan dengan selera Dan setelah kita masukkan semua bahan kemudian kita adu-adu sebentar aja sampai tercampur rata Nah jika dirasa ini udah rata kemudian kita tuang sekitar 500 ml air Setelah itu kita adu-adu kembali ya teman-teman sampai benar-benar tercampur rata atau kita masak kita rebus sampai mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini kemudian kita matikan dulu untuk api kompornya Dan jangan lupa ya kita adu-adu sebentar aja sampai uap panasnya ini agak berkurang Dan kalau uap panasnya ini udah berkurang kemudian kita tuang semua adonan ke dalam wadah kayak gini Selanjutnya kita sisikan dulu atau kita biarkan kita diamkan sampai si adonannya ini benar-benar dingin atau sampai set ya Nah ini dia setelah kita diamkan sampai beberapa menit ini udah dingin dan juga udah set Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita potong adonan yang warna hijau terlebih dahulu Kalian bisa lihat di video ya teman-teman Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini setelah aku potong menjadi kotak-kotak atau dadung Lanjut untuk adonan yang cincau atau puding yang cincau kita potong menjadi empat bagian ya Dan setelah kita bagi menjadi empat bagian kemudian kita ambil satu potong puding cincau lalu kita parut Nah untuk parutannya disini aku pakai parutan wortel ya teman-teman Dan kira-kira hasilnya itu seperti ini ini benar-benar sangat lembut banget ya selanjutnya kita sisihkan semua adonan Lanjut untuk tahap yang terakhir kita siapkan wadah kemudian kita masukkan potongan nutrijel melon Lalu tambahkan juga sekitar 1 liter susu cair atau susu full cream Dan yang terakhir kita tambahkan dengan susu creamer kita tambahkan secukupnya saja atau kalian juga bisa menyesuaikan dengan selera Nah setelah kita masukkan semua bahan ini kemudian kita adu-adu sebentar saja sampai tercampur rata Dan kalau sudah rata lalu kita sisihkan dulu untuk langkah yang selanjutnya disini aku sudah siapkan cup gelas seperti ini ya Kemudian untuk cupnya disini aku akan ngasih dengan selai melon ya kita tambahkan secukupnya saja kita olesi seperti ini tipis-tipis sampai rata Selesai kita kasih dengan selai melon kemudian kita masukkan es batu disini aku akan kasih secukupnya saja Dan setelah kita beri es batu kemudian kita tuang adonan esnya ya Lanjut supaya esnya itu lebih enak dan juga terlihat menarik disini aku akan menambahkan dengan biji selasi ini udah aku rendem dengan air hangat Lalu untuk yang terakhir kita tuang puding cincau yang udah kita parut tadi Oh ya teman-teman supaya lebih cantik dan juga menarik disini aku akan menambahkan dengan stiker terima kasih seperti ini Nah hasilnya itu bahkan lebih menarik ya teman-teman ini sangat cocok banget dijadikan ide jualan Dan untuk adonan esnya ini tidak aku tuang ke dalam cup semuanya dan sisanya itu juga masih banyak Cara membuat es ini benar-benar sangat simpel praktis dan mudah kalau teman-teman ingin menjadikan menu takjil nanti ini sangat cocok dan pas Selain mudah cara buatnya rasanya juga seger banget enak banget pokoknya kalian harus wajib coba ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa juga untuk like share komen dan subscribe selamat mencoba semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini